Bupati Sanggau, Polosadi membuka pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Koopaten Sanggau, Rabu 12 Juli 2023. Dalam penggiatan ini, Polosadi juga menyerahkan bantuan peralatan dan serana-perasarana penanggulangan dan mitigasi bencana. Sebanyak 60 peserta dari 8 kecamatan mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Rabu 12 Juli 2023. Selain membuka kegiatan, Bupati Sanggau, Polosadi juga menyerahkan bantuan peralatan dan serana-perasarana penanggulangan dan mitigasi bencana. Polosadi mengatakan Sanggau merupakan daerah rawan bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, longsor dan kebakaran. Karena itu, ia berharap kepada peserta pelatihan bisa menerapkan materi maupun teori yang diperoleh saat pelatihan ketika terjadi bencana alam di daerah masing-masing. Kebencanaan itu menjadi isu penting dari seluruh daerah, termasuklah kebupaten kita. Nanti itulah Bupati Sanggau melaksanakan ada 8 kecamatan yang akan dilatih di tahun 2023 ini. Ya tentunya diharapkan dari semua desa nanti, dari 8 kecamatan itu. Sehingga di setiap desa ada perwakilan-perwakilan masyarakat yang memang akan ada punya kemampuan khusus untuk pencegahan sekaligus juga sebagai pionir yang memang mengurus soal kebencanaan di desanya. Nah harapan saya tentu mereka yang dipilih adalah orang-orang yang berjiwa, pemberani, sosial dan juga tentunya tangguh. Untuk mencetak atau menjadikan masyarakat, kelompok masyarakat yang siap dalam menghadapi bencana. Jadi pada kesempatan ini, maupun kami di tahun 2023 ini, sesuai arah Bupati kami kronitaskan di 8 kecamatan. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobir Yanto, mewartakan.